Seram di islami semua ada di istri Peranian islami kuat berkal nanti Pemirsa TVRI dimanapun anda berada dan juga pemirsa yang ada di istri Masya Allah kita masih di seram di islami ramadhan Dan topik yang kita bahas adalah Kemuliaan Al-Quran Oke Syekh tadi kita baru membahas kulit ya Allahu Akbar Dari kulitnya saja begitu mempesona Kita belum bahas mendetail secara mendalam Baik jaman sekalian Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua kita lihat Al-Quran Al-Quran itu kitab samawi yang Allah jaga Yang Allah pelihara Semenjak turun bahkan sampai hari kiamat Dan ini sudah teruji 15 abad Insya Allah Hurufnya, kalimatnya, ayat demi ayat Merangkai, merangkai surat, surat demi surat Terjaga dan terpelihara Allah yang menurunkan peringatan-peringatan Yang menurunkan Al-Quran Dan Allah pula yang memelihara Al-Quran 15 abad terbukti Bahkan sampai hari kiamat nanti Dan kitab-kitab samawi yang lainnya Yang dibenarkan oleh Al-Quran Ada Injil, ada Taurat, ada Jabur, ada Suup-Suup Maka ada yang hilang sama sekali Ada yang masih ada Tapi sudah tercampur Insya Allah Al-Quranul Karim Terjaga Bahkan isinya Isinya ini Terjaga oleh Allah Pemahamannya Penjelasannya Dalam surah Al-Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Latuh harik mihi lisanak lita' jalabi Fa'idah koroknahu fattabi' qur'anah Thumma inna alayna bayanah Bacaannya Maknanya Allah sendiri Yang akan menjaganya Nabi s.a.w. sudah wafat Tetapi yang akan menerjemahkan Quran Supaya Quran itu hidup Di dalam kehidupan Quran bukan hanya teks Tapi hidup dalam kehidupan Maka hadirlah para ulama Yang ada pada setiap zaman Untuk apa? Menjaga Al-Quran Termasuk dari bayanah Dari penjelasannya Sehingga Al-Quran itu penjelasannya Benar-benar terjaga Dan terpelihara pula Al-Quranul Karim Menantang Bagi yang masih ragu Ada kisah nih Ibu-ibu pak ingin dengar gak? Ketika Nabi s.a.w. Ini sejarah yang masyur Maka muncullah Orang-orang Yang tadinya sudah menyatakan Islam Kemudian malah mengaku jadi Nabi Nabi kesiangan Nabi dadakan Padahal Nabi khutaman nabihin Bahwa Nabi s.a.w. adalah Nabi akhir zaman Jadi kalau ada orang ngaku Nabi Ternyata Nabi beberapa saat wafat Muncul bukan satu orang Beberapa orang Yang paling terkenal namanya Musaylamah Al-Qadzab Sampai gelarnya pun Al-Qadzab pendusta Oleh pengikutnya ditanya Mana wahyu yang datang Seperti kepada Muhammad Dia membuat mereka-reka Seperti Quran Al-Fil Mal-Fil Lahu zanbun wabil Wa khurtumun powil Indah gak? Kita lihat isinya Ketawa isinya Al-Fil Gajah Mal-Fil Apa gajah itu? Lahu zanbun wabil Dimana gajah itu Memiliki ekor yang pendek Khurtumun powil Memiliki belalai yang panjang Wah itu untuk anak Dari segi belaku aja Ketawa Ingin menyerupai suruh Al-Fil Coba lihat suruh Al-Fil Apa semua? Alam taruh kaifa fa'ala Rabbuka bi'as Alam Suruh Al-Fil Suruh Al-Fil itu menjelaskan Kenyataan peristiwa besar Bahkan Nabi lahir di tahun Fil Di tahun gajah Karena Di tahun itu Ka'bah Diserang Akan dihancurkan oleh Raja siapa Bu? Abraha Abraha Kenapa? Iri Mekah dikunjungi oleh manusia Dari belahan bumi manapun Sementara Diaman sepi Akhirnya Membawa pasukan Dengan menggunakan gajah Coba lihat Suruh Al-Fil itu Menjelaskan sesuatu Yang nyata Peristiwa Sejarah diungkap Sampai pada akhirnya Abraha Dan pasukannya itu Diserang oleh apa? Burung Ababil Sampai binasa Seperti daun Yang diserang oleh ular Kalau bapak ibu Biasa umroh Atau haji Suka ditunjukin kan Sama gait Nah disana Abraha Di tempat Pelaksanaan haji Mina dan Mujdalipah Nah disana Ada wadi Dimana Raja Abraha Dan pasukannya Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Baik Ustadz Syekh kita akan balik lagi Pemilisa Jangan kemana-mana Obrolan kita semakin menarik Membahas tentang Kemuliaan Al-Quran Tapi baru masih di kulitnya Kita akan bahas sampai ke intinya Kami akan kembali Setelah yang satu ini Serambi Islami Ramadan Semua ada di sini Serambi Islami Semua ada di sini Kaki yang itu selami Kuat kekal nanti Terima kasih